Halo, halo apa kabar, jumpa lagi dengan saya Karol, nah sekarang saya dengan saya punya kekasih hati Saya dengan saya punya suami ya Oke jadi saya dengan saya punya suami kami dua di satu dibilang shopping village nah disini yang dijual itu seperti ada apa namanya barang-barang antik toh lukisan-lukisan yang cantik dan ada restoran yang juga cantik nah kami datang ke sini sebenarnya untuk bawa ke restoran untuk makan siang kami anak kami sekolah kan nah tapi karena kami tidak booking jadi harus tunggu 20 menit nah sementara tunggu 20 menit saya buatlah YouTube untuk teman-teman lihatlah ya cantiknya cantik apa kampung ini kampung shopping katanya namanya oke teman-teman sama-sama dengan saya lihat-lihat lagi lihat-lihat cantik-cantik disini maksudnya bangunannya unik oh iya yang saya mau jelaskan bangunan ini dari bekas apa ya bekas kandang-kandang digunakan dulu itu seperti kandang hewan tapi di renovasi dibuat jadi sangat cantik seperti ini dan teman-teman lihatlah ya oke nama tempat ini heart of the country shopping village maaf saya lupa menjelaskan sebelumnya lah ya tapi sekarang teman-teman tahu heart of the country nah teman-teman kalau yang ini bukunya tidak dijual ini seperti mini library perpustakaan kecil nah syaratnya bisa pinjam buku ini tapi nanti harus bawa kembali lagi ke sini jadi harus jujur oke kita lanjut lagi ya teman-teman yang terkasih sambil kita jalan-jalan lihat tempat ini tempat yang cantik ini tempat perbelanjaan yang cantik ini yang sangat nyaman yang memberi damai ketenangan ketika berbelanja ya teman-teman ketika jalan-jalan saya saat itu hanya jalan-jalan nah saya ingin sharing dengan teman-teman tentang hidup damai ketika saya memilih untuk hidup di UK atau yang kerennya buat saya yaitu Escape to UK ketika saya memilih untuk Escape to UK hidup damai di tempat yang bukan kebungasan saya hidup damai di tempat yang memiliki budaya dan kebiasaan hidup yang sangat berbeda dengan yang saya miliki hidup damai hidup damai dalam perkemulan besar ataupun kecil yang setiap hari mampir dalam hidup saya hidup damai ketika budaya barat dengan cara berpakaian yang berbeda dengan budaya timur yang adalah tempat asal saya ternyata saya sangat diberkati dengan memiliki keluarga dan teman-teman yang baru disini yang hidup sangat sederhana dan sangat bersahaja dalam perpakaian maupun dalam segala hal dalam hidup mereka mungkin disinilah yang buat saya bisa merasa damai karena lingkungan yang mendukung dan saya sangat mengucap syukur akan hal ini ini adalah salah satu hal yang membuat saya damai menjalani hidup disini saat ini ketika usia bertambah saya bisa katakan karakter dan cara atau kaya hidup saya semakin terbentuk saya menemukan titik hidup damai saya yaitu menjadi diri saya sendiri saya seorang Papua saya Indonesia lahir dan dibesarkan dengan budaya timur yang sangat kental dan kuat membuat saya merasa nyaman dan juga damai ketika saya tetap menjadi saya seperti apa adanya saya saya melihat ini memberi warna tersendiri buat anak saya karena dia tahu karena dia tahu saya punya budaya sendiri yang adalah juga merupakan budayanya dia dan bapaknya punya budaya yang berbeda dengan budaya saya budaya bapaknya sendiri namun itu adalah budayanya anak saya dan itu membuatnya unik hal lainnya yang saya temukan kedamaian menjadi bagian daripada hidup saya pribadi dan juga saya dapati dalam hidup teman dan saudara saya yaitu ketika Allah menjadi yang utama dalam hidup kita buat saya pribadi ya ini pengalaman saya hidup takut akan Allah hidup dalam kehendak Allah hidup dalam kasih persedaraan jujur terhadap sesama dan Tuhan sungguh-sungguh mencintai sesama melakukan yang terbaik bagi sesama dan masih banyak hal lain yang baik yang diajarkan dalam agama kita masing-masing yang semuanya itu jika dilakukan akan memberi damai dalam hidup kita teman-teman 20 menit berlalu dan tiba saatnya saya dan suami saya kami kembali ke cafe yang sudah kami booking untuk makan siang dan di cafe ini saya tidak merekam untuk teman-teman lihat keseluruhan cafe ini tapi cafe ini sangat cantik namun saya tidak merekamnya karena mungkin saya tidak enak untuk merekamnya tapi saya juga berpikir bahwa tidak semua orang ingin dirinya direkam atau di video kan jadi oke saya pilih makan dulu lah ya apa yang saya mau makan dan kita lanjut lagi bicara tentang damai terima kasih terima kasih Jadi teman-teman saya dengan Pak Ito sudah selesai makan Terus kita harus segera pulang karena harus jemput kami punya Nona, kami punya Prinses Alicia, dia sekarang waktu untuk pulang sekolah Ternyata saya punya Pak Ito bilang, ah masih punya waktu Masih bisa 20 menit untuk jalan lagi keliling Jadi sekarang kami masuk ke toko yang jual lukisan Kami mertua saya, dia suka ke toko ini Jadi saya ingin tunjukkan buat teman-teman lah ya Kisah ini sambil kita sharing, saya sharing tentang damai itu Which one? It is, I think it's original It is original Okay What does it mean, Daddy? It's a print Oh, print Oh, tapi mahal ya 1.000 It's 195 Hmm, ini yang saya suka ini Tapi ternyata bukan asli, itu print Satu yang saya suka ini juga Nah, Daddy Cinta Ini juga cantik ya sayang Look This one Jadi saya suka yang ini Ini sayang I think Alicia like this one That That one That one That one Saat itu saya berjanji akan mendoakan dia Nah, setelah pertemuan itu Kami tidak pernah bertemu hingga sebulan kemudian Dan sewaktu dia jumpa dengan saya Dia memeluk saya dan katakan Terima kasih kau sudah menawarkan saya Semua jadinya baik, katanya Betul, saya mendoakan dia Walau tidak tiap hari Namun ketika saya ingat dia Ketika saya lihat Facebooknya Walau tidak komen Tapi tiba-tiba muncul dalam hati Oh, saya harus mendoakan dia Kita tidak pernah katakan Apa yang kita lakukan kepada orang lain Namun dari sikap kita Tutur kata kita Bahkan hidup kita Tanpa harus dikatakan Dengan jelas sahabat dan saudara yang hidup bersama dengan kita Baik itu jauh dan dekat Bisa merasakan Apakah itu mendamaikan Atau sebaliknya Buat saya pribadi Dimanapun saya berada Saya mau hidup damai Dengan diri sendiri Dan damai dengan sesama Yaitu menjadi diri saya sendiri Dan memiliki Allah dalam hidup saya Sehingga mampu menjadi kaki-kaki dan tangan-tangannya yang kecil Memiliki damai dalam hidup saya Sehingga keluarga saya Sahabat saya Ataupun siapa saja yang mampir dalam hidup saya Juga bisa merasakannya dan memiliki damai itu Oke teman-teman Sekarang saya mau pulang lah ya Karena kami harus jemput anak kami Sebentar lagi sudah pulang sekolah Terima kasih sudah sama-sama dengan saya Salam dari Inggris Have a nice day Bye Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman juga punya pengalaman sama seperti saya? Atau ada hal-hal lain yang bisa teman-teman berbagikan buat saya Dan teman-teman lain tentunya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih